Oke Sel, kita lanjut lagi ya. Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan CV ATS dan non-ATS. Mana yang lebih penting, mana yang lebih benar, terus mana yang lebih unggul, mana yang lebih mempercepat kita untuk mendekat kepada pekerjaan impian gitu ya. Aku balik lagi ya, mau sistem ATS maupun desain, itu dua-duanya sama-sama penting. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Yang bisa ditutup. Tapi yang harus ada dalam kepala kita nomor satu adalah kita harus memastikan setiap informasi yang tertulis di CV kita itu mengandung banyak kata kunci-kata kunci penting khususnya untuk lowongan yang dibuka. Kalau misalkan logikanya gini, lowongan yang dibuka itu ada tulis jabatannya misalkan jadi apa? Misalkan jadi sales gitu ya. Maka di CV kita ya harus muncul kata sales, muncul kata marketing, muncul kata penjualan, muncul nominal rupiah, gitu-gitu. Atau di sini ada pekerjaan sebagai customer service. Ya di CV kita ya muncul kata customer service, muncul kata customer, muncul kata komunikasi, gitu-gitu. Pokoknya yang mirip-mirip, yang nyambung, itu satu grup, satu golongan, gitu. Ada kata kendaraan, di dalamnya itu ada motor, mobil, pesawat, kapal, gitu-gitu. Udah di grouping sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, pastikan itu dulu ada, gitu kan. Nah sekarang apa sih kelebihannya masing-masing? Yang namanya ATS, gitu ya. Aplikan tracking system, gitu ya. Itu kelebihannya adalah sistem, namanya juga sistem ya. Sistem ini mampu menyeleksi CV yang sedemikian banyaknya, gitu ya. Untuk mengerucut ke jumlah tertentu berdasarkan kata kunci yang sering muncul pada CV dibandingkan dengan kualifikasi. Contoh, ada posisi jabatan katakanlah tadi sales gitu ya. Kata kunci, syarat-syaratnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai 10. Dia akan cari dari 10 ini, cari kata kuncinya dari CV-CV yang ada. Bisa kata yang sama atau kata yang di satu kelompok, gitu ya. Dan akan muncul sebagai skor. Skornya itu kayak presentase, gitu. Jadi seberapa besar kecocokannya, gitu. Ini manfaatnya apa? Ya manfaatnya adalah untuk perusahaan. Apa itu manfaatnya? Bisa memproses banyak CV di awal, gitu ya, dalam waktu cepat. Nggak perlu dilihatin satu-satu, kan. Atau di klik, 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 gitu-gitu. Itu memper-efektifnya di sana. Kelebihannya untuk kita apa? Ya sama. Kelebihannya, ya CV kita diproses. Akhirnya langsung cepat ketahuan, gitu loh. Qualified atau enggak, gitu ya. Nah sekarang kelebihannya yang desain apa? Desain itu biasanya, itu lebih banyak digunakan mungkin ke perusahaan-perusahaan. Ya jelas, yang enggak ada ATS, pasti lewat desain dong, gitu kan ya. Nah, desain ini, dia itu akan, namanya juga desain ya. Dia itu pasti akan ada unsur-unsur yang hubungannya dengan kepribadian lah. Dari si pendesainnya, apa enggak sih? Walaupun dia pakai template, gitu ya. Template kan ada selera nih, gitu kan. Sehingga di situ akhirnya apa? Kalau ATS itu kadang, dia ATS enggak peduli orangnya siapa, gitu ya. Kalau desain itu ya tergantung ada faktor desainnya juga. Walaupun bukan faktor utama ya desain ya, gitu. Karena pada dasarnya adalah ATS maupun desain. Gunanya kan dua. Sama-sama ingin menonjolkan kata kunci, keyword, posisi. Dan sama-sama ingin mempermudah pembaca. Kalau desainnya bagus, itu kan mempermudah pembaca siapa? Ya mata, gitu kan. Mata, mata rekruter, gitu. Kalau ATS, ATS-nya benar, ya pembacanya siapa? Ya mesinnya. Kalau desain dimasukin ke ATS, gitu ya. Mesin ATS, pasti persentasenya rendah. 20%, 10%, sesuai-sesuainya. Karena banyak gambar, bentuk, margin, bahkan font aneh-aneh. Kadang bahasa, itu enggak ada di database, gitu. Database si ATS itu. Begitupun sebaliknya kalau ada ATS yang benar-benar ATS nih, terus kita belum terlalu terbiasa ya. Walaupun teman-teman rekruter pasti udah biasa. Kok gini amat sih bikinnya, gitu. Jadi kayak Hana, gitu. Padahal, ya aku balik lagi. Itu bukan faktor utama. Rekrutmen itu proses yang bisa di dalam tanda kutip ada seninya dan sifatnya fleksibel, bukan yang strict. Kalau strict, begitu muncul ATS, desain itu ibaratnya udah dilarang. Dilarang ada CV desain di dunia ini sekarang, gitu. Karena sifatnya fleksibel, gitu ya. Makanya itu tadi bisa dibilang bahwa kalau kamu ini tahu ini perusahaan gede, multinasional biasanya, gitu ya, yang udah maju banget atau yang pelamarnya bakal banyak, gitu. Biasanya dia akan ngandalin ATS. Sehingga kamu tahu kapan mau pakai ATS dan ke arah mana, ya ke sana ATS, gitu. Terus kalau kamu misalkan, oh saya nggak pakai ATS, saya pakai desain, gitu. Karena saya percaya bahwa memang sistem bisa membaca dengan baik. Tapi CV saya ini untuk dibaca pakai mata. Karena saya punya link-in, saya bisa terkoneksi dengan HR-nya. Saya bisa berkenalan, saya mengirimkan, mengirimkan email ke beliau. Saya ingin menimbulkan kesan bahwa tidak hanya kualifikasi saya yang sesuai, tapi desain yang ada di CV ini saya buat dengan cara niat. Semoga itu bisa terbaca sebagai seberapa inginnya saya bergabung di perusahaan ini, gitu. Paham ya? Jadi dua-duanya sama-sama ada kelebihan. Cuma sekarang coba kita balikin lagi. Balikinnya tuh kayak gini. CV kan ada pengalaman pendidikan ya. Ya? Coba deh. Misal kamu ada dua CV. Kamu punya dua CV. Satu pengalaman. Sorry. Satu CV ATS, satu desain. Pengalaman pendidikan, dua-duanya dihapus dari dua CV ini. Oke? Dihapus. Anggap aja kamu lupa nulis pengalaman pendidikan. Terus kamu kirim. Cus! Gitu. Dipanggil nggak? Kira-kira. Menarik nggak? Kurang. Tidak. Bukan kalau tidak. Karena apa? Balik lagi. Informasi pentingnya tidak ada. Ini logikanya aja gitu aja. Jadi harus balik. Memang daripada kamu lama mikir ATS atau nggak, di otak kita langsung di-set aja. Dua-duanya penting. Tapi kita harus yakini salah satu atau dua-duanya. Saya pakai ATS, saya larinya ke sana. Saya pakai desain, saya larinya ke sana. Atau mau ke sana atau ke sana, saya memakainya ini aja. Karena di balik ATS saya isinya doa banyak orang. Keyakinan banyak orang yang bilangnya kayak gitu. Yakin aja. Keyakinan itu bisa dirasakan, bisa dibaca. Begitupun kalau kamu mau pakai doa-duanya, nggak masalah. Yang penting tadi, jangan sampai ada informasi penting yang kamu pakai isi. Kalau aku pakai contoh tadi kan gampang diidentifikasi. Satu pengalaman pendidikan hilang. Nah sekarang kalau gimana caranya kalau kita belum paham yang harus ada di dalam CV apa. Dan bukan sekedar apa gitu. Sedetail apa gitu kan. Kalau sekedar apa, ya pengalaman kerja ada. Pendidikan ada. Organisasi ada. Skill ada. Prestasi ada. Udah, yang penting ada. Yang penting ada. Teks banget. Harus tahu dalamnya itu seberapa gitu. Kalau cuma sekedar ada. Kelaman pendidikan ada. Cara nulismu salah. Informasinya kurang. Ada orang nulis pengalaman kerja. Nama perusahaan. Pernah kerja di sini. Periode ini sampai ini. Yang sini nulisnya lebih bagus. Terus nulisin prestasi di pekerjaan tersebut. Maksudnya menarik gitu. Dari isi ATS juga diekstraknya lebih banyak gitu. Sehingga gitu ya. Itu aku balik lagi. Kita boleh mendebatkan ATS atau tidak, tapi pahami dulu. Aku anggap gini, Sel. Aku anggap kamu udah paham ya. Sivi yang bener itu gimana. Kalau enggak nanti kita diskusiin lagi gitu ya, Sel. Oke. Kayak gitu, Sel. Aku ulang lagi ya, Sel. Kita harus paham dulu. Aku anggap kamu di sini, Sivi udah bener ya. Sehingga tadi ya. Satu saranku adalah gunakan ATS di tempatnya, gunakan desain di tempatnya, dan yakin saja. Tapi kita harus tahu, Sel. Kalau misalkan kita mau, oke, aku termasuk orang yang optimis. Optimis di ATS. Apa yang harus kita lakukan? Satu, pastikan muncul. Jadi kita sebelum bikin ATS kan kita bikin dulu dari atas ke bawah, tanpa diapa-apain dulu ya. Pastikan dulu, sebelum didesain versi ATS gitu ya, disusun versi ATS gitu, pastikan banyak kata kunci yang muncul, yang hubungannya sama jabatan yang kita lamar. Udah? Kalau udah gitu ya, coba pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Iya. ATS itu, ATS itu data-databesnya itu kebanyakan di bahasa Inggris, kecuali bahasa-bahasa serapan mungkin suka ada sama-sama skill gitu. Kadang kita kelupaan gitu ya. Bukan skill, bukan serapan sih. Jadi ada kata yang mungkin di CV Bahasa Indonesia, kadang orang tuh ketulis gitu. Padahal, aku sangat saranin kalau ATS pakai bahasa Inggris gitu. Gitu. Oke? Oke. Kalau ATS sudah pakai bahasa Inggris, yang harus kamu ingat lagi terkait dengan ATS adalah tadi ya, kata kunci. Bahasa Inggris, terus ada kata kunci. Terus jangan lupa juga font. Jadi ATS itu, jangan pakai font aneh-aneh, nanti nggak ke-detect. Gitu. Font standar. Pake apa tuh? Thanks you, Roma. Ya standar aja. Thanks you, Roma. Roman, Ferdana, Tahoma, Arial, Century Gothic, gitu-gitu. Itu aja. Standar banget itu tadi. Itu font-font rapih. Daripada kamu udah pakai ATS, font-font yang nggak kebaca tuh gini, font yang bentuknya aneh-aneh yang pertama. Yang kedua font yang jarak antar hurufnya berjauhan. Kamu nanti bakal nemuin ada satu kata, kalau kata itu di-zoom, jarak huruf satu-satu, misalnya ada kata Indonesia gitu ya. Kalau kamu zoom huruf I sama N tuh kayak berjauhan gitu, kayak renggang gitu. Itu tuh nggak bagus itu untuk ATS. gitu. Oke ya, gitu. Jadi, tadi informasi itunya ada, udah pakai bahasa Inggris gitu ya. Terus, apa namanya, pakai font-font yang standar gitu ya. Terus apa lagi yang udah kamu tahu terkait dengan ATS? Itu harus pakai Microsoft Word katanya. Atau ada? Jadi, kurang-kurang lengkap kalau pakai Microsoft Word ya. Jadi, pambutku berdiri ya. Jadi, nggak cuma sekedar pakai Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word yang boleh itu adalah yang sistemnya ngetik aja, diketik. Bukan insert text box. Kamu suka ada tuh, insert text box gitu kan, biar kamu bisa ke samping. Terus ngisi text. Nah, ini, biasanya ini nggak kebaca ini, nggak kebaca dengan baik tuh. Jadi, kayak enter-enter terus aja ke bawah. Oke ya? Kayak gitu. Terus, yang selanjutnya, nggak usah pakai, tau kan yang bullets and numbering tau ya? Yang misalnya titik 2, 1, apa, 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 gitu. Nah, itu juga, saranku sih, pakai yang standar aja. Jangan pakai simbol-simbol yang gini-gini. Pakai yang bulat-bulat hitam aja. Kalau nggak, kalau mau cari aman, pakai yang koma, 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 koma aja. Jadi, judul gitu kan, gitu kan. Kamu bold, kalau bold gitu boleh. Bold, italik gitu ya. Di italik itu bisa kebaca. Cuma kalau di, ini karena aku masih plus minus nih, Kalau ada bullets and numbering-nya itu, kadang, nggak bagus juga, gitu. Jadi, jadi itu, itu sangat sensi ya, gitu. Sebenarnya tetap kebaca. Sebenarnya kebaca, cuman kadang tuh kayak, aku pernah iseng aja nanti kamu uji ATS-ATS online. Si Vimo tuh coba bikin kayak persis gitu ya. Yang beda tuh cuma bagian bullets and numbering, ada yang pakai bulat-bulat, yang sini pakai yang kayak lebih besar-lebih besar gitu. Itu hasilnya tuh bisa beda gitu. Nggak tahu aku juga, atau mungkin karena itu pakai gratisan ya gitu. Cuman aku saranin itu, jangan pakai text box, jangan pakai plus numbering yang terlalu ribet, gitu. Terus desainnya ya sangat standar aja. Jangan lupa, nggak usah kasih foto. Udah di desain ATS, dikasih foto, itu namanya tanggung. Udah di ATS, kasih foto tanggung. Mau disebut desain, ya terlalu seberhana gitu ya. Tapi disebut ATS juga, takutnya banyak yang nggak kebaca di situ. Terus jangan lupa, misalkan ATS juga, kadang tuh informasi pribadi, dia nggak pakai kata-kata, tapi pakai simbol gambar. Jadi nggak boleh ada gambar. Masa aku gambar tuh nggak cuma foto ya. Jadi kadang tuh ada yang kayak, alamat, dia pakai simbol rumah, titik dua gitu loh. Ini tuh percuma, nggak kebaca gitu. Dia nggak sebagai baris, nggak kebaca, enter juga nggak gitu loh. Paham ya? Kayak gitu. Udah standarnya cuma itu aja. Memang di dunia ini, sudah banyak, sudah banyak yang bisa dapat, dapat kerjaan pakai ATS banyak. Yang dapat kerjaan pakai desain banyak gitu. Tergantung kamu ada di pihak mana. Aku termasuk orang yang pro desain. Aku, CV ku terakhir, aku masukin ATS cuma 30%. Jelek ya? Jadi dari sisi ATS, CV ku cuma 30% jelek gitu. Memang gitu. Kenapa kok aku pakai itu ya? Karena aku punya teman sih, aku bisa ngomong sama HR, aku bisa ngomong. Aku yakin bahwa hubungan sesama manusia lebih penting daripada hubungan sama sistem yang dia nggak kenal aku siapa, tanpa emosi gitu. Aku waktu itu yakinnya di situ. Yang penting yakin. Tapi juga bisa kok pakai ATS. Apa? Pak pakai ATS gitu. Aku nggak bilang kamu harus kayak aku. Jadi minimal kamu milih kenapa. salah satunya boleh, dua-duanya boleh. Karena dua-duanya pernah memiliki sekses story yang dilalui banyak orang yang olos gitu. Itu standar ATS tuh kayak gitu. Mungkin kalau lebih lengkap browsing aja ya itu ya. Terkait dengan ATS gitu. Apalagi yang masih kamu bingung nih? Kalau misalkan kan menggunakan ATS bahasa Inggris kan, nanti tuh waktu interview-nya juga berarti pakai bahasa Inggris atau gimana. Soalnya bahasa Inggrisnya tuh nggak terlalu bagus. Jujur kalau saya, nah itu bingung pengen pakai ATS bahasa Inggris, tapi takutnya nanti misalkan ke tahap interview harus pakai bahasa Inggris juga. CV bahasa Inggris itu tidak harus digunakan untuk melamar pekerjaan yang pakai info lowongannya itu bahasa Inggris. Jadi ada lowongan bahasa Indonesia, kamu CV pakai bahasa Inggris nggak apa-apa gitu. Tapi nanti interview-nya bakal pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Terserah mereka, aku nggak bisa jawab. Karena perusahaan itu beda-beda. Perusahaan itu beda-beda gitu. Tapi yang harus dilakukan itu kamu nggak usah mikirin yang mereka lakukan apa. Yang penting kamu siap. Nah caranya biar siap apa gitu. Belajar. Modal pertama kamu udah ada. Sadar bahasa Inggris kurang. Sadar itu bagus. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, yakin. Yakin tuh gini maksudku. Sadar itu pada saat sadar. Nih, sadar, belajar, yakin tuh. Urutannya gini, Seth. Kamu belum ada gambaran nih mau tes kapan. Baru sekedar keinginan untuk Wah, aku bahasa Inggris kurang. Bagus nih. Ini momen sadar tuh ada di situ. Momen sadar tuh harusnya muncul pada saat jauh sebelum kamu bakal tes gitu. Bahkan sebelum kamu ada niat ngelamar tuh kamu harus sadar gitu. Harusnya ya, idealnya. Tapi kalau begitu kamu sadar, langsung belajar. Belajar non-stop. Jangan menggunakan waktu sisamu, tapi ditarget. Kalau waktu sisa tuh kayak nanti kalau ada waktu kosong, misalnya, ah, jam sembilan, aku belajar. Jangan pakai waktu sisa, tapi ditarget. Walaupun kamu narir kayak tiap hari aku belajar jam sembilan. Jam sembilan kayak waktu sisa sama jam sembilan waktu yang disediakan. Itu nanti sikap kita nanti beda gitu. Oke? Belajar. Belajarnya lewat speaking-nya aja dulu. Namanya interview. Yang kamu khawatirin interview kan? Masalah orang di negara yang memang bukan penutur bahasa asing. Gak cuma bahasa Inggris itu ya. Ya, dia akan bagus di listening dan lain lah. Mungkin yang lain, tapi kalau ngomong tuh susah. Ya, sudah latihan di sana. Karena pertanyaan interview pasti pertanyaan interview itu kemungkinannya banyak. Tapi kan pasti ada yang sama kan? Tell me about yourself. What's your strength and weakness? How do you see yourself in the next five years? Misalkan gitu. Gitu. What do you know about this company? Oke. Gitu-gitu. Gitu-gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bisa kalau pelajarin lewat YouTube. Bisa. Ngomong sendiri aja bisa. Di-record ngomong. Habis itu dilihatin. Wah, aneh ya? Terus gitu. Praktek gitu. Semua tes, semua tahapan tes itu, rangkaian tes itu, itu bisa dibelajari. Yang penting berlatih. Nah, tadi ya. Pertama itu sadar, kedua belajar, ketiga yakin. Maksudku yakin tuh lebih ke besok tuh kamu tes. Gitu kan. Apa yang aku persiapkan ya? Sekarang ini aku belum bisa bersama Inggris. Yakin aja. Jangan reschedule atau mundur gara-gara gak bisa bahasa asing atau bahasa Inggris lah ibaratnya. Kalau nanti kamu bingung ngomongnya gimana, kamu ngomong pake bahasa Indonesia. Billing wall. Gak apa-apa. Yang dirilai gak cuma bahasanya kok, tapi usaha kamu untuk menyelesaikan itu dengan baik. Gak masalah. Yang penting sadar berluan belajar. Karena bahasa asing. Bahasa. Jangan udah tau ATS akan menguntungkan pake bahasa Inggris. Kamu gak bisa bersinggir, kamu mundur. Lakuin aja dulu. Maju aja dulu. Kalau jalan buntu tinggal puter balik daripada ngintip-ngintip. Ini jalan kayaknya gangsong. Kayaknya buntu deh. Padahal itu sana jalan gede. Nah gitu kan. Jadi jangan nebak-nebak yang kamu gak lakuin aja. Gak dosa juga kan? Gak dihukum juga. Gak didoda juga. Gitu. Gitu. Oke. Apa lagi? Apa ya? Oh iya. Kan tadi video yang lain. Yang kalau misalnya kerja harian pun bisa dimasukin ke CV. Kebetulan saya pernah kerja harian. Tapi bener-bener cuma sehari doang. Itu bisa ditulis atau enggak? Gak apa-apa. Tulis aja. Tulis aja. Iya gak apa-apa. Seri doang. Iya gak apa-apa. Maksudnya kan dulu suka ada orang yang nulis kayak pengalaman kerja yang ditulis itu yang satu tahun ke atas. Satu tahun ke bawah gak usah. Nah kalau kamu gak punya kerjaan yang seperti itu gimana? Toh juga disini maaf kamu first grade gak sih? Gak satu tahun sih sebenarnya. Ya sudah gak apa-apa. Kalau mau nulis yang satu tahunnya doang boleh. Kalau mau nambah yang itu boleh. Tadi aku cuma aku mungkin kalau kamu nonton video ini itu adalah yang masuk pengalaman kerja itu kerja apapun itu bisa gitu. Cuma nanti mau dimasukin semua atau berapa dari berapa itu seninya masing-masing. Kalau memang pengalaman jangka panjangmu itu banyak yang ngapain yang sehari dimasukin. cuman aku pengen ngejelasin bahwa yang masuk di dalam rentang pengalaman kerja itu ya itu tadi kerja tetap kerja kontrak kerja harian freelance entrepreneur paid internship unpaid internship itu kerja semua gitu kan gitu. mau dimasukkan semua atau enggak itu silahkan. Tapi harus ada di situ. Jangan salah. Pengalaman kerja masuknya ke pengalaman organisasi atau organisasi dimasukin ke pengalaman kerja gitu. Paham ya? Oke, paham. Apalagi? Paham. Sama link-in sebenarnya. Boleh? Boleh link-in kenapa? Tadi kan si sekarang link-in. Boleh. Setilanya saya kan udah buat link-in waktu dari lulus tuh udah buat. Tapi cuma buat enggak enggak bener-bener di-design atau di istilahnya tuh enggak nge-sharing apapun karena bingung mau nge-sharing apa. Kayak ngerasa enggak ada yang bisa di-sharing gitu. Padahal mungkin bisa dari organisasi bisa magang bisa pengalaman kerja bisa tapi sampai sekarang saya tuh enggak bingung gitu mau nulisnya apa nanti kalau enggak ada yang nge-like atau ngebaca gimana jadi kayak udah macem-macem gitu jadi enggak dimulai-mulai link-innya jadi kosong aja gitu doang ada tapi enggak enggak ada yang bisa dilihat bingung link-in. Sarudi harus gimana gitu ya? caranya gini aja ini simpel ya kita mikir simpel link-in itu tempat curhatmu dulu ibaratnya jadi kamu harus punya membangun kepercayaan dulu bahwa link-in itu harus kamu tempel terus kamu enggak bisa waktu kamu masih sekolah link-inmu didim atau kamu udah kerja nih katakanlah link-inmu didimin eh suatu saat kamu risen butuh kerja terus kamu baru aktif di link-in lagi enggak bakal berguna itu kecuali kamu pakai job street sorry nih atau platform lamar kerja platform lamar kerja itu kamu tinggalkan pada saat kamu enggak butuh kerja enggak apa-apa tapi kalau link-in enggak karena dia bangun relasi secara profesional gitu sehingga saranku apa yang harus dilakukan pastikan CV-mu benar dulu saat CV-mu benar saat CV-mu udah benar informasi yang ada di CV kamu copy-paste ke link-in jangan pernah upload CV ke link-in sebagai postingan itu salah dan jangan diikuti kalau kamu udah lakuin ya banyak yang kayak gitu jangan oh belum itu salah karena fungsinya itu untuk itu fungsinya kenapa dikopas itu karena link-in itu pertama ngebantu kamu ya ngajarin siapa sih yang harus aku add gitu ya kalau Facebook atau mungkin Instagram dalam tanda kutip kan kamu add friend liar gitu ya atau follow orang liar gitu ya gitu tapi kan kalau link-in tuh bisa ngasih kamu rekomendasi mungkin rekomendasi yang ada di Facebook atau yang di Instagram itu terbatas misalnya rekomendasi yang ada di kontak gitu ya atau rekomendasi kamu ketemanan sama temen terus ada mutual friend muncul terus gitu terus tapi kalau link-in itu macam-macam begitu pengalaman kerja kamu kamu kopas ke link-in maka akan kalau kamu add friend akan aja suggestion orang dengan pengalaman yang sama pernah di kantor yang sama atau ada di sektor yang sama gitu kalau kamu lokasi kamu ya misalnya pernah kerja di mana atau kamu lokasinya alamatnya di mana kamu sebut nih katakanlah Jakarta Indonesia maka suggestionnya akan muncul orang-orang yang tinggal di area Jakarta gitu-gitu kamu nulis pernah kuliah di sini kampusnya kamu update ke link-in nanti ada suggestion orang-orang yang sekarang masih sekolah di sana atau alum di sana gitu dikopas gak di upload upload itu salah tapi kak kok banyak ya yang dapat kerja lewat cara upload gitu ya cara upload CV di link-in gitu ya ya memang bisa tapi itu bukan caranya ibaratnya tuh kayak eh kalau kamu mau nancepin paku pakai palu lah kak itu orang pakai batu kok bisa kak nancep-nancep juga tuh gitu ya emang bisa tapi bukan itu fungsinya paham ya bisa ya bisa paham cuman kalau dibandingin orang yang dapat kerja pakai cara upload CV sama yang enggak berapa gitu dan jangan merasa dan dengan cara kamu tidak mengupload CV link-in itu juga selain membantu kamu ngasih rekomendasi dia juga melindungi kamu juga gitu kalau kamu pakainya itu apa mungkin kamu sering denger gitu ya yang penting alamat sama nomor telepon ditutup gitu takut nanti disalahgunakan dipalsukan orang kalau niat jelek dari foto sampai informasi gak penting itu bisa dicuri gitu loh jadi jangan ngerasa update CV itu udah langsung aman dengan itu semua ditutup gitu tapi kalau kayak gitu berarti kita nulis profil kita di link-in juga bahaya ya gitu loh iya tapi kan link-in punya protection sendiri punya privacy policy sendiri dan punya dalam tanda kutip karyawan sendiri akan melindungi bahkan nanti kalau salah gunakan mereka punya tim-tim ya ini tuh udah ada payong-payong hukumnya sendiri-sendiri yang bakal melindungi setiap penggunanya dan kewajibannya itu akan dipastikan itu tetap terpenuhi oleh masing-masing orang yang bodo amat kamu maaf nih gak pernah sekolah sampai kamu lulusan S3 S4 gitu akan dilindungi diperlakukan secara sama sebagai seorang pengguna link-in gitu sehingga jangan digunakan jadi kalau ada yang ngedebat tapi itu dapat kerja silahkan itu pakai analogi tadi makan ini pakai makan nasi pakai kok pakai sedotan gitu ya masuk-masuk juga ya bukan untuk itu ya bisa nasi bisa masuk ke sedotan tapi bukan untuk itu udah ya kayak begitu ya nah kalau kamu udah melakukan itu semua S3 udah bener kamu kok pas klikin dengan bener selanjutnya adalah aktivitas aktivitas yang kamu lakuin apa pertama bangun komunitas nambah kenalan pastikan kenalanmu tuh makin-makin banyak baik itu add as frame connect gitu ya atau follow nge-follow orang aku saranin follow orang yang memang dia tuh punya suatu bidang yang dalam tanda kutip pun aktivitas yang menginspirasi gitu kamu suka public speaking ya cari orang-orang influencer yang sering posting terkait dengan public speaking biar apa makin sering kamu lihat dia posting tidak hanya keinginan public speakingmu yang meningkat tapi kemampuan juga iya karena di setiap postingan dia selalu ada pembelajaran gitu atau teman-teman bangun apa ya teman-teman rekruter di perusahaan-perusahaan yang pengen kamu lamar sektornya kak itu perusahaan misalnya kamu tau kamu pengen kerja di sektor apa perusahaannya apa yang gede-gede ini cari rekruternya yang lingkaran-lingkaran umum gitu misalnya add friend terus perkenalan nge-check dulu gak masalah bukan SKSD gitu nah sambil bergerak disitu kamu kan sambil makin banyak teman makin banyak di follow makin banyak grup yang kamu join misalkan kan makin banyak yang dibaca sehingga akan makin banyak ide untuk oke aku postin soal ini dan berani saja kalau gak ada yang nge-like gimana ya bodo amat kan kamu liatnya sharing gitu emang kalau kamu buka toko buka toko itu harus kamu liat dulu ini aku buka disini harus ada yang belok nih kan enggak gitu yang penting kan tepatnya strategis dulu barangmu lengkap aku buka tinggal aku promoin nanti kan pasti akan datang sendiri gitu aja gitu yang penting tuh itu aja sih asik sendiri aja yang penting itu tadi yang sopan gitu ya yang secara profesional nanti beda sesi lah kita ngomongin hal-hal yang tidak perlu dilakukan di linkin yang kelihatan gak profesional nanti aku bikin satu pastikan sendiri habis nanti aku upload nanti dikepoin subscribe aja subscribe 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 gitu subscribe guys ini belum dibikin konten kayak begitu tuh ntar aja tuh subscribe pokoknya SUP KREP subscribe gitu ya apalagi apalagi yang kamu masih bingung linkin CV sama karir itu dulu udah sih pelan-pelan kayaknya nanti sambil belajar yang lain sementara yang itu dulu mau dibenerin CV-nya dulu oke kan kamu udah kan kamu udah ngirimin aku kemarin dua CV tuh bener gak nah dua CV ini menurutku kan perbedaannya gak terlalu jauh nih ya gak iya gak nah terus yang satu ada yang satu halaman yang satunya dua halaman ya betul ya aku lebih prefer yang dua halaman aku lebih suka yang dua halaman paling nanti informasi guys kalau udah masuk review CV aku gak tunjukin CV-nya ya gitu aku gak tunjukin CV-nya aku lebih suka yang yang kedua ini sel tapi di bagian skill ini kan berarti kamu termasuk tipe desain ya bukan bukan tipe tipe APS ya gak apa-apa tipe desain kayak gini menurutku bagus minimalis tapi bagus satu rapih ini tuh rapih yang pertama yang kedua main kontrasnya bener kamu tau kapan harus pake bold kapan di kapital kapan diganti warna dan yang penting adalah disini adalah konsisten ini dari sisi visual dulu ya tanpa aku lihat isinya ini tuh udah bagus paling kalau kamu mau tambahin disini apa prestasi aku belum lihat prestasi itu disitu nanti prestasi bisa ditambahin kamu nanti cek videoku soal prestasi aku udah jadi secara garis lengkap prestasi itu ada tiga coba prestasi itu kamu konversi sebagai angka bersatuan namanya yang kedua itu sebagai nilai tau ya udah nonton ya itu harus dikonversi jadi angka rupiah atau dolar atau yang lain sama rate pergurut pertumbuhan gitu itu udah sangat tiga ini aja udah sangat wow boleh gak di luar tiga ini ya boleh misalkan ada yang gak masuk di dalam tiga ini segala sesuatu yang kamu diliput dapet duit dapet kiala dapet men special mention gitu-gitu itu prestasi cuman kalau enggak kadang tuh kita tuh yang meramehkan diri kita sendiri gitu padahal hal yang sederhana kalau kita sampaikan dengan cara yang menarik pakai cara tadi itu udah wow gitu ya itu ya udah nonton yang itu ya itu trik aja gitu aku lupa aku tau istilah itu dari mana aku lupa aku baca buku cuman lupa itu bagus banget nih orang dan bukunya udah gak terbit lagi ini keren sih apalagi Sel yang kamu masih bingung tapi aku jujur ya aku lebih suka yang ini lebih suka yang kedua betul gitu ini jelas rapih gitu terus nah paling yang aku mau masukin gini Sel yang aku mau remender ya terkait dengan summary mungkin kamu udah kalau udah nonton yang lain udah tau summary atau rikasan CV gitu ya kurangin hal-hal yang sifatnya itu soft skill saya adalah orang yang semangat belajar bertanggung jawab bekerja sama dalam tim yang individu itu kayak gitu-gitu dikurangin bukan itu yang ditanya kalau perlu hilang gak apa-apa gitu tapi kata-kata itu sering muncul di informasi lawangan kerja yaudah masukin gak apa-apa tapi dengan memasukkan itu jangan lupa esensinya ini kalimat ini akan aku ulang berkali-kali inti dari summary ringkasan CV kalau di link itu about gitu ya itu adalah kamu itu siapa kamu sudah melalui apa dan sekarang bisa apa saya adalah seorang lulusan S1 marketing dari universitas ABCD dengan IPK 8 saya memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun yaitu sebagai sales and marketing koma bisnis development 3 admin titik saya memiliki pengetahuan terkait dengan customer service koma sales gitu misalkan gitu koma public relation yang didukung dengan kemampuan teknis berupa mampu mengoperasikan software ini 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 titik selain itu saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia bahasa Inggris dan bahasa Mandarin titik itu gambaran banget daripada kamu ngomong saya adalah orang rajin menaku bekerja keras bertanggung jawab gitu-gitu itu itu bisa jadi memang ada di kamu gitu cuman bukan itu yang ditanya gitu itu itu kata kunci mungkin ya cocok gitu kan tapi bukan itu yang ditanya yang lebih penting yang teknisnya terus ya aku ingetin yang terakhir kali adalah jangan sampai kamu mematahkan yang kamu klaim sendiri jadi kamu mengklaim sesuatu tapi kamu patahkan sendiri di CV itu ini aku lupa ditanya jawab sama siapa ya ya udah aku upload belum ya aku lupa contoh di CV kamu nulis saya adalah orang yang bagus dalam mengerjakan hal yang detail I'm good at detail gitu ya gitu tapi di CV-nya ada typo dan CV-nya dikasih ke aku dan aku bilang oh kamu bagus kerjain di detail bisa dijelasin enggak gitu dia udah bercerita habis itu saya bilang kalau kamu memang bagus di detail menurutmu CV-mu udah detail belum udah tapi saya menemukan tiga typo gimana caranya di CV kamu nulis kamu bagus dalam detail tapi ada tiga typo kamu biarkan dan akhirnya sampai ke aku CV-nya gitu artinya kamu mengklaim kamu mengklaim kamu bagus dalam mengerjakan dengan detail tapi kamu patahkan sendiri dengan banyak typo gitu paham ya nah paham itulah jadi salah satu alasannya tuh biar disitu dan CV itu ingat dibaca berkali-kali walaupun kamu tahu aku ingat kak aku pernah pendidikan disini-sini-sini terus kerja ini ini-sini aku masih ingat gitu iya tapi yang ditulis tuh kamu harus bener-bener baca ulang titik koma spasi capitalize guru font gitu jadi kalau kamu ditanya coba perkenalkan diri kamu gitu oh perkenalan diri teg ke bagian summary bagian tentang saya ceritain itu aja gitu paling nanti dikasih ekor ekornya adalah nah gitu jadi misalkan tadi udah ceritain kayak tadi ceritain soal diri kamu terus mungkin disambung nah beberapa minggu yang lalu Pak saya memperoleh informasi melalui website resmi Bapak bahwa ada kesempatan untuk seorang first graduate atau orang dengan pengen kerja maksimal satu tahun sebagai seorang sales jadi saya bermaksud untuk mendaftar di perusahaan Bapak semoga nanti saya bisa cocok dan bisa bergabung di perusahaan Bapak ya gitu kasih ekor gitu kan menarik gitu buat obrolan kamu pakai job street gitu ya job street suka ada kolom isi kolom 200 karakter gitu ya pakai summary isi harus itu gitu banyak cara mainnya tuh banyak gitu dan itu harus dilakukan harus simple itu lebih ke komunikasi caranya gimana latihan tadi aku bilang di awal latihan semua tuh dilatih biar bisa ngomong ya latihan ngomong biar bisa naik sepeda ya latihan sepedaan urusan jatuh atau jatuh sama naik bisa lancar itu kan resiko gitu kamu jualan laku keras itu kan resiko resiko banyak yang suka kamu jualan gak kejual itu resiko resiko gak ada yang seneng gak ada yang tau mungkin gitu jadi resiko tuh plus minus semua berpasang-pasang jadi gak usah khawatir sampai aja gitu ya tuh lagi sel kita sharing ya kalau ada sesuatu yang kayaknya kamu masih belum yakin boleh browsing gitu karena nanti kalau kamu udah liat videoku yang tanya jawab disini ada kalimat pentingnya disitu that's why we have di internet gitu jadi kalau kamu gak yakin ya gak apa-apa ya itulah gunanya internet kamu bisa belajar lagi sebagai pemani belajar lagi aku kan lebih kayak ke ini aja aku memang gak lagi bikin sesi ngajar kelas gitu ya itu beda ada bikin konten itu parbeda itu yang lebih upload sederhana aja karena kebanyakan tahun-tahun first graduate beberapa tahun terakhir itu pertanyaannya sama masalahnya sama dan hal-halnya tuh kayak ini first graduate beberapa tahun yang lalu jadi first graduate beberapa tahun yang lalu kayak 3 tahun 5 tahun ke atas gitu tuh enggak udah lah kesalahan seperti ini kok yang sekarang begini ya gitu ya karena apa karena hal-hal yang benar hal-hal yang benar kebanyakan ketutup yang viral nah padahal yang viral ini cuma potongan-potongan doang dasarnya tuh ada disini cuma ini gak keangkar nah sehingga yaudah oh orang sekarang pake kanva aku pake kanva tapi gak tau cara ngeditnya oh orang nyari kerja di linkin dipikir linkin kayak job street bikin akun terus upload cv terus nge-tag karena nama saya ini itu bener itu salah satu bentuk usaha tapi bukan itu balik lagi ya karena itu tadi kamu dapetnya parsial-parsial jadi akhirnya ceramahnya kayak gitu tapi ya gak apa-apa nanti kan kita usaha biar syari ke satu orang kamu syari ke orang terus kayak gitu bagi ilmu yang bermanfaat iya gitu yang penting kayak gitu aja mau yang dapet manfaatnya satu orang ya gak masalah gitu kan daripada bagi masalah sejuta orang oke sel sementara paling itu dulu kesalahan kamu udah kejauh semua tanpa aku nunjukin cv kamu ternyata kayak gitu tolong dibenerin nanti kalau udah dibenerin kirim balik ke aku harapanku cv yang balik ke aku itu bahasa inggris ada gitu ya dan yang kosong-kosong itu ini gak apa-apa nanti kalau gak ada bahasa inggris gak apa-apa nanti bikin sesi dua gitu aku pengen ngajarin hal yang lain halnya itu apa nanti dulu aku nunggu cv balik ke aku dulu gitu terus yang kedua kalau cv-nya udah oke semua informasinya kamu kopas ke linkin kecuali bagian alamat alamat gak usah detail-detail di linkin misalnya kayak cuma Bandung, Jawa Barat, Indonesia gitu ya sama nomor telepon ditutup dihilangin sih mending dihilangin aja atau tulis kosong atau kosong lapan udah hilang gitu email aja yang ada di linkin sisanya harus dilengkapin oke ntar next mungkin kalau aku begini lagi aku pengen ngajarin linkin linkin tuh lebih ke detailnya gitu sama teknik ngobrol aja bukan aku pengen gini aku pengen tuh sharing tuh interview tapi jawabannya tuh jangan yang mainstream gitu apa kelebihan dan kekurangan kamu misalkan apa kekurangan kamu saya adalah orang yang pelupa sehingga saya kemana-mana membawa catatan gitu-gitu itu kan jawaban-jawaban mainstream jadi kalau udah berjuta orang pakai bahasa itu nanti ada survey lagi orang Indonesia di Indonesia pelupa gitu kan gak gitu karena memang jawaban tabletnya disitu ada hal yang yang akhirnya bikin orang menarik gitu itu nanti-nanti nanti kita bikin sesi sendiri gitu itu kalau nanti kepikiran sesuatu kayak aku pengen bahas soal ini biasa feel free aja chat nanti ini linknya aku upload terus nanti tonton lagi sendiri gitu ya atau kamu sambil nonton punya temen-temen yang lain yang bakal ada upcoming videos yang aku upload gitu oke sementara itu aja thank you selamat selamat malam dan jangan lupa ngopi oke oke thank you ya oke nanti kalau ada temen-temen yang pengen masuk ke grup locker masukin aja gitu mau silahkan bapak ibu ya gitu ya masih bisa nampung banyak aku juga masih bisa bikin grup banyak lagi gitu biar makin saling bantu kan usaha membuat orang dalam ya gitu oke oke sel thank you selamat malam selamat beraktifitas thank you bye bye selamat malam